Intro Pemirsa setelah berlangsung selama kurang lebih 2 pekan, gelaran Denpasar Festival ke-14 tahun 2021 secara resmi ditutup oleh Wali Kota Denpasar, Igusti Ngurah Jaya Negara bersama Wakil Wali Kota IKD Agus Arya Wibawa di Muntik, Siokan, Sanur, Denpasar Selatan. Beragam pementasan turut mengisi acara penutupan kali ini mulai dari Rare Agite, Kuetol yang merupakan budaya Vietnam, Tarian Bagawati, Stotram yang merupakan budaya India, Yusakui dan Taiko Club Koryu yang merupakan budaya Jepang, Duodram dan Barong, BXD dan Drumholic, Tari Topeng Keras Kolosal, Ocak Taksu, serta Balawan dan Batuan Etnifusyen dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dalam kesempatan tersebut turut diluncurkan aplikasi Pagi Denpasar serta penyerahan bantuan kios dan piagam sekolah pedagang Pantai Sanur. Hadir dalam kesempatan tersebut, Prokofimda Kota Denpasar, Sekda Kota Denpasar, Ide Bagus, Alit Wiredane, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Trisno Nugroho, Direktur Utama Bank BPD Bali, Inyoman Sudarma, Kepala BPD Bali Cabang Denpasar, Niputu, Dharma Yanti, serta Perwakilan Negara Sahabat dan Undangan lainnya. Wali Kota Denpasar, Igu Stingurah, Jayonegara, menjelaskan, selama hampir dua pekan penuh, pelaksanaan Denpas telah memberikan pengalaman sekaligus warna baru dalam pelaksanaan festival di masa pandemi COVID-19 saat ini. Tantangannya memang tidak mudah, namun kreativitas harus tetap tumbuh dan berkembang. Hal ini mengingat kreativitas adalah kekuatan untuk mengatasi kesulitan terutama dalam krisis multidimensi pandemi COVID-19. Jayonegara mengatakan, pada prinsipnya, Denpas ini merupakan bentuk motivasi sekaligus program padat kekuatan. berkarya berbasis kreativitas, sehingga secara berkelanjutan diharapkan mampu mendukung pemulihan ekonomi Kota Denpasar. Keinginan utama saya itu adalah ingin memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa kita harus berani beradaptasi di era pandemi COVID-19 ini. Hal yang mendasar itu adalah dari sisi kesehatan, karena risiko di Kota Denpasar sudah pada risiko rendah. Yang kedua, vaksinasi kita sudah laksanakan di atas 100 persen, dari jumlah penduduk loh, dari jumlah penduduk. Dan yang ketiga itu adalah kita dari penerapan protokol kesehatan, itu pemakaian masker itu di atas 90 persen. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melaksanakan program padat karya berbasis seni budaya. Artinya yang di sini, yang kami kedepankan, pelaku seni, para musisi yang sudah dia pernah tampil, kami tetap berikan ruang untuk tampil. Sehingga ya, istilahnya itu untuk memotivasi diri, kita harus bangkit dari keterburukan. Itu sebenarnya dasar pelaksanakan Denpasar Festival ini. Untuk pada kesempatan yang baik ini, kami mengaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan dan kesuksesan Denpasar Festival ini. Mudah-mudahan evaluasinya, pasti ada kekurangan, tapi kita tetap untuk Denpasar ini menjadikan vibrasi ke depannya untuk menata yang lebih baik di tahun 2022. Denpasar ini juga memberikan peluang pelaku UMKM Denpasar untuk tumbuh dan berkembang. Lebih lanjut dijelaskan, tahun 2021 sebagai pelajaran berharga, namun demikian di tahun 2022, harus senantiasa optimis akan ada harapan dalam situasi apapun. Indrawan Bali TV